Bal'an bin Ba'ura zaman Nabi Musa seorang waliullah anu do'ana pasti dijabah ke Allah luar biasa setiap nge-do'a dijabah baik Allah Bal'an bin Ba'ura Masya Allah hiji waktu datang utusan keraja kafir ke Bal'an bin Ba'ura menta doa supaya dido'akun menang perang nak ngalawan pasukan Nabi Musa alaih salam atau cik Bal'an tuh hayang-hayang acan datang Nabi ayin Rasul ayin imbong mohon nama moha mbong akhirnya utusan raja balik deh bebe jakar aja Bal'an kedeknya doa'akun cikraja nges hadithudai bawa emas di dua kaleng lain kaleng susu ibu kalengnya kaleng gede atau emas binu paling soksodok ke Bal'an bin Ba'ura sugan daya ke bawakan emas dua kaleng tuh ayam cik Bal'an disodoku dunia ingwal bisa kabe emas bikin kena ingmua akhirnya utusan raja pinter desa utusan raja ngeborang tiangan selahnya tidak tanganlah pemajikan Bal'an bin Ba'ura atu aww6 emas bura-bura dua kaleng hampur ayo gitu bura-bura dua kaleng gede kata di Mekah lagi awwm alamun kamasiteng eski bekan emas matanah yuh biar juga laki tak dirayu lah pemajikan Bal'an bin Ba'ura yuh emas yang teteh yang penting kakak gitu salah kita teh ngadoakan kakak kami kami perang menang cek kumat cek pemajikan nges tenang tanggung jawab kula pokoknya atau peti dibita hila kumainan beruntik bal'am di murnya ngeset ngerempak ditukupan daya ngempadai hari gitu kuneon moal kami moal mukai moal di kencanganku kami nutup na'i lamun kakak tachandai ngadoakan raja nubakal perang jen pasukan Nabi Musa supaya meni nama nancek dal'ambuk ii pokoknya nama do'ake lamun tengah do'akon kula bakal balik deh kene keimah mitoha waduh kai mengindungku nasik pemajikan anak lamun pemajikan pula ditambahan kukulatang ngomong gitu salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa sallam Allahumma salli wa sallam mubarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Allahumma al-fidlil muslimin wal muslimat wal-mu'minina wal-mu'minatil ahiyai minhum wal-amwad innaka sami'un kharibun mujibu da'wat waqadil hajad bir rahmatika ya ar-hamar rahimi wa'adhu kala Allah ta'ala fi al-Quran al-Karim wa huwa asdaqul qawajilin a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul hazihi sadeili ad'o ila Allahi ala basira ana wa mani taba'ni waqal a'idhan hafidhu ala salawati wa salatil wujta waqomu dillahi qaniti waqal nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna minal ilmi kahi'atil maknun la ya'lamuhu illa al-ulamau billahi fa'idha nataku lam yunkir ahlul iszah billahi wa'adha huwa s-sir al-lazhi ustudi'a fi qalbi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam leylatal mi'araj fi abdhanil bawatini thalathina alfan wa'lam yafshiha ala ahadin minal'am siwa ashabin muqarrabin wa ashabi s-sufah fa'bibarakati thalika s-sir ta'qumu s-sari'atu ila yawmi l-qiyama wa'ala imamun aliyun karamallahu wajhah kullu ma'at fahuwa qari wa'kullu nnas niyamun fa'idha matu fa'antabahu wa'ala imamun al-dhunun al-mishir rahimahullah la'ansa illa ma'an rijal ta'innu kulubuhum li'taqwa wa tartahu bil fikri sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin jamaah perayaan isra mi'raj nabi besar muhammad sallallahu alayhi wa sallam anu kalawan takdir iradat Allah subhanahu wa ta'ala kurang peratus ditarik ke Allah dikumpulkan na tempat anu mulia munggu Allah insyaAllah kumpulna urang dina ia tempat anu mulia dikumpulkan na hakikat ku Allah subhanahu wa ta'ala syariat ku panitia jil masyarakat di dia ia bakal diberi hidayah anu luar biasa ku Allah sehingga sahur Allah dina hadisku wajabat mahabbati lil mutakallifi nafiyya wal mutajalisi nafiyya sahur Allah wajib bogoh kami wajib dedeh kami wajib nya'ah kami cek Allah dibikinkah sahha mutahallifin orang-orang yang bergabung orang-orang yang berkumpul beribadu setiap menelawangi jauh-jauh alhamdulillah kumpul orang diri dikumpulkan urangku Allah subhanahu wa ta'ala fiyya semata mata karna Allah kumpulna semata mata karna ngagungkan perayaan isrami raja nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam semata mata kumpulah karna nyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala semata mata kumpul orang karna memang negahkan agama Allah maka oleh-oleh nacek Allah wajibat mahabbati bakal dibikin bogoh jengnya'ah kami tak orang saya raya alhamdulillah kau mau sabada orang kumpul di dia wal mutajalisi nafiyya diteruskan kurang kumayakan pengajian luar biasa insyaAllah orang bogamodal bogakarsis asal ikhlas baik orang kumpul orang di dia mudah-mudahan kinjaga orang dikumpulkan beberangan di bawah bendera rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang berlambangkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah diasudkan kena surga Allah amin ya Allah ya rabbal amin para hadirin rahimah kumullah luar biasa kumpulan sehingga seorang rasulullah memperkuatkan hadis kudusi tadi al-ifnin khairun minal wahid dua-telath khairun minal ishain wal-arba khairun minal thalath dua-an lebih baik daripada sorangan itu ada sorangan masyari terpubuh dalam masyarangan masyari pada yang tengah puting yang ada pun batang jawaban repot tambah karena dua-an lebih bagus daripada sorangan tiluan lebih bagus daripada dua-an opatan lebih bagus daripada tiluan semakin banyak semakin bagus kenapa demikian sebab cek rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li'an allaha ta'ala la yujmi'a ummati illa ala huden mu'al pati-patih orang dikumpulkan ku Allah dan kesempatan lainnya kecuali orang rek ditambah-tambah hidayah ku Allah sallallahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal luar biasa iya bonus di Allah sallallahu wa ta'ala bonus di Allah dina kumpulan iya bukan hanya itu dibijakan ku ulama dina kitab tasawuf minah husaniyah kitab letik majitama'a jama'atun illa wa fihim waliyullah mu'al pati-pati daya kumpul orang di dia mu'al pati-pati dikumpulkan ku Allah di dia kecuali diantara orang jeng-urang hiji teing dua teing sepuluh ayatmu diangkat darajatna waliyun min awliya illah insyaallah seperti itu ulah lomba-lomba terjadi wali di dia hiji benh jadi wali maka orang kabih bakal asuk kena surga yakin atau lamun di akhirat ngasuk kena surga di dia mau kurang dia kumpul barang jeng-urang lain hiji waliyullah asuk kena surga nuaya di dia orang yang bakal berbarangan asuk kena surga insyaallah luar biasa ia kumpul orang yang ada kesempatan lainnya mudah-mudahan ia mengrupakan bonus di Allah atau lamun umat kangjeng rasul nu umurnah para rendek di barengan punar rakal di barang radung di ngelawan di ke Allah lamun tadi barokahkan ku Allah umurnya lamun tadi boleh bonus nukumannya surga surga dibejakkan dina hikam te man burika fi umrihi tesaatik manusia anu mantan preman diangkat ulama ku Allah subhanahu wa ta'ala kapung berkesami gitu tesaatik mantan jawara diangkat waliyun min awliya illah kenapa? karena di barokahkan umurnah kenapa di barokahkan umurnah? senantiasa mudah-mudah karena bonus di Allah subhanahu wa ta'ala bonus ganjaran bonus ibadah wa bilhusus bonus isra mi'raj nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam i barokahna isra mi'raj lamun Allah nekna hampuraka orang wassa Allah tabarakallah lamun dibuka kurang sejarah isra mi'raj baik sejarah dohil ataupun sejarah batin luar biasa kayak ngomong kadinya mahlana apalagi di dalam jamaah orang di dalam perkumpulan orang alhamdulillah dihadiriku para alimil ulama dihadiriku para kiai asa hati dua asa hati masalah tabarakallah luar biasa nikmati Allah subhanahu wa ta'ala etak kumpul jeng ulama ulah gabah adik ulama lain ulama lain ulama lain kiai bukul ulama kenek doang kapunggur ya jadi mantak rejeng-rejeng kiai ayah bawa bawa kiai enggak lumayan bawa bawa kiai gitu alhamdulillah ya orang dihadirin kepada kiai kepada ulama kepada guru-guru orang etak orang rejeng jeng para ulama jina kita berkata di bejak oh dahar dua huap ke surga gampang nampu bengut nabai luar biasa nazlul quran ibadah nampu quran ibadah wa nazlul bayit ibadah nampu bayitullah ibadah wa nazlul wajhil ulama ibadah nampu bengut-bengut wakil para ulama ya nampu bengut nabai ibadah melebihi nampu quran jeng nampu bayitullah luar biasa dengan wahdm memang tas ngaji dah ayak kiai orang pegat orang guda-guda orang kepeng orang pelototan bengut nah jiba dan tindak kuget lain gitu kumpul dina makam anumulia tempat pengajian suma kumpul dina perayaan isra miroj nabi besar muhammad sallallahu sallam anusadayana guru-uran para kiai penroskenging kemulia antia Allah subhanahu wa ta'ala mubia semakin tambah usia tambah barokah tambah kemuliaan amin ya Allah ya rabbal alamin dengan satu harapan keberokahan kemulianannya biasa memberikan nuansa baru terurang saraya generaga memotivasi diri keluarga sarang masyarakat orang sangkan orang lebih syukur dijadikan islam kuala subhanahu wa ta'ala sekalipun kita tidak dilahirkan dimana islam dilahirkan sangkan orang lebih syukur dijadikan ummat kanjeng rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun bora-bora orang panggis orang jeng rasul langsung nguping langsung karena suantana hatakan ngimpi barek-barek matacan orang sampai kain seberang kali ngimpi jeng rasul ibu ngiru kata-kata tembok ya kerasa mesta repa orang tebis sekali-kali ngimpi jeng rasul sallallahu alaihi sebuah bapak-bapak ini gendap kali ngimpi jeng rasul masya kenapa itu sangat penting sebab nilai ibadah kita boga karsis jeng hentena ibadah orang nyampe ke hadratullah kumadis saksian kerasul di alam dunia so tembok di kitab sirul asrar pimpinan awliya pimpinan ulama amal orang datang jeng hentena ke hadratullah ditarima jeng hentena ke Allah butuh kana dua saksi zahirun wabatinun hiji saksi zahir anuka dua saksi batin mana saksi zahir padzahir al istihkam bis syariah amran wanahyan kamala yakfat saksi zahir orang ibadah temake fikih nalau duna diajaran kubur orang alhamdulillah maka fikih ngarana solat diajaran kubur orang alhamdulillah maka fikih termasuk mongga hajid diajaran kubur orang alhamdulillah maka fikih rumah tangga orang bermasyarakat berbangsa bernegara kabeh diatur kuulama fikih artinya ibadah orang keraullah sudah punya satu saksi ilmu zahir ilmu syariat fikih santrin nama malah nyampe ke Allah atau manuk jang hiji muter seumur hidup seumur hidup malah jauh di jadinya kenes pasir agar namun tiri tapi lama moga janjang dua insya Allah maka butuh karena saksi nuka dua orang ibadah Allah batin saksi batin kumah saksi batin sulukuhu alam musyahidat ilbas irok disaat ruh orang mi'raj ke Allah subhanahu wa ta'ala disaat ruh orang balik ke Allah subhanahu wa ta'ala sehingga insya Allah bakal diberi tandaku Allah subhanahu wa ta'ala yakni ruh orang diantar ke ibadah orang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kelamun keskitu bakal diantar kukan jeng rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala kumacara na wa yaro mayyuktadabihi wahuan nabiyu sallallahu alaihi wa ta'ala ke orang di dunia kene bakal ditinggalikan dipanggihkan jeng rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala kes jelamat anu pernah ngimpi jeng rasul berarti sudah punya dua saksi ibadah ngipi jeng 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 rasul di alam dunia tidak bisa merasakan kehadiran rasul di saat ruh memang kurang dipasang di hati orang dibalikan ke Allah tidak bisa merasakan kehadiran rasul sebab nalikan ruh balik Allah berburu setan napsu malah bisa asuk lam orang tak bisa gitu maka di akhirat ke orang disalamet kena kupara guru guru wali 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 di alam dunia pernah disabak rasul sallallahu alai wala berjamaah berjamaah di akhirat bakal dibawa guru guru orang di alam dunia pernah ngimpi jeng rasul pernah panggil jeng rasul di alam dunia karena orang orang itu anu punya mandat rasul Allah bisa nyepa tan ke orang saraya alhamdulillah ya robbil alami minta mudah-mudahan hadirin rahimahkum Allah orang saraya nasawang sulandai memeh paeh itu barokah tina isra meraj kurang diimpikin hila jeng rasul Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam luar biasa sebab jala manum muslim jeng rasul teresna pangkat lain jenakitab jawa hirul bohari jendral hadis dua hiji imam bohari dua imam muslim apabila dua jendral sepakat tentang hadis ini tentang kedudukan hadis maka hadis mutafak alih tidak bisa digagung tapi nalika bohari dan muslim dihijikan diadukun ke imam muslim maka ulama punya inisiatif mengambil hadis hadis mengumpulkan hadis riwayat bohari yang notabene sama dengan kapasitas dengan riwayat imam muslim maka disebut jawa hirul bohari kumah hadis cek rasul man ro'ani fil man pasayaroni fil yak wala yata mas say ton bi barang siapa yang pernah bermimpi dengan kukata rasul maka dengan waktu yang tidak lama dia akan bisa berhadapan denganku kata rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ngimpi masukkan ke orang bisa berhadapan jeng rasul kenapa sebab jeng rasul setan tidak bisa merupakan kaka ula kalau pernah nanyai hadis itu ke seorang ulama besar bahkan notabene cek babat turam se-asia cuma itu abu yang mun pasir reknanya pribados dijawab dijawab hadis tadi da'wah tafsiran di kitab te-sara kumacek anjina wali tetilu tingkatan nana gitu hiji wali pengrendah nanya temur katilu penganap tapi diandap nanya wali ulang gabat etak ciri dilantik naku rasul hanya lewat mimpi tak jelam yang pernah mimpi jeng rasul itu darajat ngomong na ula sombral sing lobak ngomong bagus insya Allah dijabah itu wali anu kadu anu dalam situasi dan kondisi tertentu bisa berhadapan dengan rasul bisa ngobrol jeng rasul Allah siapa mereka seperti para mursyid mursyid toriqah sebab mursyid diangkat jadi mursyid dilantak jadi mursyid langsung rasul Allah berang siapa yang mengaku mursyid tidak diangkat oleh rasul berarti pakod kafaro maka kufur orang itu itu tingkatan kedua wali Allah tingkatan katilu tingkatan pertamanya adalah umat rasul di zaman mana baik dalam situasi dan kondisi siapapun tidak bisa lepas kebersahan sama dengan rasul Allah babar dengan rasul Allah luar biasa para hadirin rahimah mudah-mudahan ya sekalipun orang kita kita dipanggil rasul minimal orang dipanggil para awliya Allah aparatur pemerintah hila unsur musbika kecamatan jika jika wakumullah kembali karena bahasan awal nyata orangnya bahas Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi dina Isra Mi'raj iya ayat dua oleh-oleh nudi candaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat oleh-oleh Zohir oleh-oleh Zohir yang naon yang awak jam jasad gitu naon oleh-olehnya sholat lima waktu dohor asar maghrib kisah subuh tak oleh-oleh dahir tak jangan awak orang yang ruku yang sujud yang nangtung alasan akan sholat proses Isra Mi'raj dohir mesti bejakun ke para kiai tika punggur Mungkin orang seratus kali ngadeng air isro teki hati nanti dia tadi terus naik ke langit tadi terusnya orang kadeh menang oleh-oleh semaku tapi ada oleh-oleh yang luar biasa yang Rasul ambil di dalam bulan rojab tegakannya waktu Isra Mi'raj oleh-oleh naon oleh-oleh ilmu batin dibayarkan hadisnya tadi Tia inna minal ilmi kahhe'atil maknun la ya'lamuhu illal ulama'u ternyata kan jeng Nabi Mi'raj naik ke langit menang oleh-oleh lhohir sholat lima waktu jeng menang oleh-oleh naon sirullah naon sirullah rahasia Allah hanya yang tahu hanya kanjeng rasul jeng Allah subhanahu wa ta'ala anu ditenden ku Allah rahasia Allah tak fi abtoni lebawati ni thalathina alpan dina jero batin kanjeng Nabi anu 30.000 kekuatan batin dirinya ditenden ku Allah sirullah luar biasa mulai enu mampu manusia nyandakan atas sekaligus kecuali kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ku sebab Allah nenden sirri namana kanjeng Nabi dicandak ku kanjeng Nabi waktu Mi'raj Masya Allah ilmu nuiyete ku kanjeng Nabi untuk dibayarkan ke sahabat para sahabat wala miyafsiha ala hadimin al-amah siwa ashabil muqorra bin washabi supah hanya dibayarkan ke sahabat-sahabat ahlu supah maka jengkana santrina terdibayakan kanulain ilmu nih ku kanjeng Rasul Kapungpur teh dibejak kena kasabil muqorra bin Abu Bakar Umar Usman Ali ahli surga Nusa puluh teh termasuk karena santri-santrina ashabu supah sehingga kehebatan sirullah ini luar biasa atau Allah maha segala-galanya Masya Allah ku kanjeng Nabi ditempelkin memang kasabal mukorra bin jeng ashabu supah ashabu supah jeng ashabu muqorra bin bisa nyaritakan perjalanan isro Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebelum kanjeng Nabi menceritakan karena itu isro Mi'raj bisa nyaritakan luar biasa kasar ruh sirullah sehingga sahurkan jener sahur Tuhan saya pabibarokati dalika sirta kumus syariatu ila yaumil kiyamah karena Rasul di pasihan sirkul dimana iya agama Rasul akan terjaga ila yaumil kiyamah Alhamdulillahi Rabbil iya oleh-oleh batin rajab teh oleh-oleh batinnya nyandak sirullah kekuatan itu dan kualoh disana jaga agama Rasulullah ila yaumil kiyamah Alhamdulillah makanya singhadeh atau para wali sampai kaumil kiyamah ayah baik atau ayah kena iya agama nageh terjaga hari gitu tak pada hadim rahimahumullah sahabada memang kanjeng Rasul nyandak oleh-oleh tadi itu ya Aina kumaha sahabatnya Rasulullah ayah di alam dunia jasadnya tapi gitu G gitu kumata kemana itu kekuatan tadi anugusan ngejaga agama Rasulullah ngejaga agama Allah agama Islam dikamanakan dititipkan aku Allah maka Allah langsung ngejawab sahabat akan di nabi jasad dati ayah dititipkan kekuatan tadi sirullah di ayat natea ud'u ila sabili rabbi kabil hikmah hijiku Allah dititipkan ke para waliullah atah hijib anugadua dititipkan ke sahabat wal mau idotul hasanah dititipkan ke para ulama-ulama zohir ulama-ulama untukang magahan ngaji magahan sholat guru-guru orang saudara Alhamdulillah nomor katilu dititipkan ke sahabat atasirullah kekuatan yang bisa ngejaga agama masuk ila yaumil kiamah dibajakkan ke Allah wajadil humbillati hiasan ditenden ke para pamarenta ditendenkan aparat insyaallah dengan ketiga elemen masyarakat elemen negara iya lamu nutiluan ngahiji maka negara orang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apa-apa dan siapapun mualbisaun naun sebabnya kekuatan rasul naa masih utuh lamu nutilu tadi ngahiji kena tapi coba-coba nutilu acak-acakan eh tepulu dirusak orang-orang diri nah sekolah kumah dibejakin inna robbaka huwa a'lamu bimawdolla an sabilih wahuwa a'lamu bilmuhtadid tesaetik ayah baik umat rasul anumus dititipan ti rasul deh kekuatan kesana jaga agama Allah kadang-kadang mara syiat Allah tersyukur gitu akhirnya dicabut deh kekuatan tadi seperti waliullah yang dicabut ke Allah ayah contoh balambin ba'uroh balambin ba'uroh zaman Nabi Musa seorang waliullah anu doa ana pasti dijabah ke Allah luar biasa setiap ngadoa dijabah masya Allah hiji waktu datang utusan keraja kafir ke balambin ba'uroh menta doa supaya didoakun menang perang nak ngalawan pasukan Nabi Musa alaih salam atau cik balambu hayang-hayang acan data nabi ayin rasul ayin ibu bonganama moha mbong aira utusan raja balik di bebeja karaja balambu ada yang doa aku cik raja Nes haditsudai bawa emas di dua kaleng lain kaleng susu ibu kalengnya kaleng gede atau emas binu paling sop sodok balambin ba'uroh sugan deh ke bawakan emas dua kaleng terhayang kebalan disodok ke dunia ingwal bisa KB emas bikinkan ingwal akhirnya atau utusan raja pinterho dasar utusan raja enggak ada seborang tiangan selahnya didatanganlah pemajikan balambin banguroh atuh aww2 kaleng ampura ya Hai itu boro-boro dua kaleng gede kata di Mekah ke aww malamun ke masih tetes kita kan emas matanah yuh beda juga laki tak dirayu lah pemajikan balambin banguroh yuh masjang teteh yang penting kakak gitu salah kita teteh ngadoakin Kak kami kami perang pasukan Nabi Musa supaya mengenai ih namun ancik balambung ih pokoknya madoakin lamun tengah doakan kuala bakal balik deh kene kai mamitoha waduh kai maindung pula cek pemajikan anak lamun pemajikan kuala ditambahan kukulatang ngomong gitu ngantem balambin ba'uroh contoh ya air nafrumah balamb elehku pemajikan maha tuh air nafrumah balambelahku pemajikan maha tuh air nafrumah balambelahku pemajikan maha tuh air nafrumah menang pasukan raja pasukan raja ya ngalawan Musa jen pasukan anak Masya Allah bener-bener terjadi peperangan maka pasukan Nabi Musa alaih salam hampir kalah karena kekuatan balambin ba'uroh do'ana tapi Allah janji barang siapa intan sallallahu yasulukum wa yuhtabit naqdamakum siapa anu nolongkan agama yang cek Allah sekalipun jelamana terbesar kekuatan lemah kekuatan tapi balikna kain nulungan agama yang kuat kuaing bakal ditulungan Musa bakal ditulungan kuaing cek Allah akhirnya kumaha balambin ba'uroh kurnan doa dicabut ke Allah imanah dicabut iman balambin ba'urohi berpang segede manusia asupkan anjing Hai meskipun jadi kapir balambi cabut ya imanah maka doa nanti hijabah ke Allah balamb jadi kapir asup karena raka dicabut memang kewalian anak karena elefku dunia elefku pamajik pamajikan buh tahu bedas lebih Hai kursi soh contoh-contoh ulama kibursi soh nah kita berkata lobalain diurus nasih najar di takut santri na bonggus hiber genep-genep rebusantri bisa hiber tapi payah na kapir kenapa dicabut sirullah dinamanah na kunah on karena kagoda debel eh debel kusah elena kubikang debel eh na atau apa nunggu nunggu ring japan lain cari tanah gitu sampai kamu anda ketabikan pedas segulang pedas-pedas nabika bisa mayhanu hirup-hirup penupaya Allah bedas eleh tamasalota barokallah nyakitup pemerintah gasing hadeh lamun bener ngajalankan ke pemerintah anak belpangkat na waliyun min awliya ilah ulagabah tapi lamun salahnya lahan ulagabah diancam gua luar biasa tadi ancamanannya makanya para wali para ulama para aparat lamun migawe dosa saru wajen urang nubarodo iyo contoh-contoh sama-sama main gapleh umpaman jadi main gapleh aparat main gapleh wali main contoh ima nubodok main gapleh maka nubodok masa etik dorakana tah mutiluan ima bakal dilipat gandakin dorakana ku Allah subhanahu wa ta'ala ulagi ngakitulih lamun gawe bagus nah nubodok ma urang bakal seetik ganjaran anak tah mutiluan bakal dilipat gandakin ganjaran anak luar biasa tamangkana urang ya kuduparintar ayin ayah kuduparintar lamun ayah para kiai muda ke jeng para pamarintar ulang-ulang ngomong tepukuh etanya huan ngarana kerniangkin baturna sahabat urna sirron loh auditenin kolonnya pemerintah adu sampaikan kurasul dicandak na kurasulina waktu isromerai etak kerniangkin etak supaya ngahiji nyin kekuatan hayangnya umat ngakulah jadi kenek ngahijikan pemerintah na kumah kadang-kadang henduit na doa nganasehat tedaek yoi nasehat itu ngapun itu deketan pemerintah nengus kurang puluh bagus sangka ke para ulama anwaya di pemerintah takir ngahijikan sirrullah tadi oleh-oleh batin hadiah isromik rajikan jeng rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumainal amun ayah kiai nyarekanan karena pemerintah ulah hewa orangnya ulah marah kenapa karena kiai nyahun ho'ok tun bisik sirrullah na dicabut walah karena nakal ngeserang tebak teaya jalan misalkan orang nantama goreng sangka ke para ulama anu nyarekan karena karunya anu ayah didihnya kira ngahijikan kekuatan tadi teh mudah-mudahan negara orang senantiasa para awliya para ulama para pemerintahan aparatan bersama-sama ilai yaumil kiyamah ngejaga agama Allah Insyaallah dengan tilu pilar tadi tilu komponen tadi agama bakal terjaga ilai yaumil kiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin luar biasa tahayang kujuh kuyuh kumahata ilmu sirnu etala orangnya bisante kebahagiaan masya Allah tabarakallah di beja akhirnya wahadha kuwa ilmul batin gitu kita disebut ilmu batin anu kumahat anu bakal bisa digapai dengan perjalanan Ruh menuju Allah subhanahu wa ta'ala ngandruh mualdaekin lempang lamun takcandi hadekin hatena hatek mual hadek lamun takcandi bersihkan bersih hatek mualdaek lamun takcandi dikiran terus korek kanan dia korek kanan nih korek kanan lamun disimpulkan ngomong lagi panjang waktu itu gak saya dapat ya lamun disimpulkan ini ngomong oleh-oleh kanjeng rasul isra me'raj sehiji sholat anu kaduwa dikir sebenernama etak sir-sirloh dia tadi itu ilmu batin sebenernama oleh-olehnya kurang dari klik itu tadi dia singhadeh dia tak ingin ku Allah kan hafamah saruhallahu sudrohu ulil islam sahabai jalama anu ditarik hatena ku Allah daya kumpulkan akalakuan dina islam isra me'raj segala pengajian dan lain sebagainya fahu'ala nurim mirrabi berarti orang terayak dina kungkungan cahaya rohmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai dimana rohmat Allah ngejaga ke orang sadar ya dijawab fawailul lilqos yatikulubuhum min dikrilah sampai orang terus menerus ngarawat dikir ke Allah daek dikir ke Allah subhanahu wa ta'ala lamun tak orang terdaek dikir ke Allah fawailun bakal dicabut ke Allah rahmat Allah tadi na'udhu billah imin lamun disabut rahmat ke Allah karena terdaek dikir tadi itu ya ula'ika fi dolalim mubin bakal dilebetkan karena jalama-jalama nusasar na'udhu billah imin kumat adik sasarnya itu ngesdaek islam, ngesiman, ngesdaek naji, ngesdaek rojaban, ngesdaek maulid tapi terdaek dikir ke Allah singhadeh ini oleh-oleh nuka dua dikir karena orang terukun agama tepantilu hiji cek paramu balik teka lawan ni'mat, iman, islam cukup lama kurang hiji deh tambahan ni'mat, iman, islam, imikat, iman, islam tanjeng ihsan, hilu tak, rukun agama tak masya Allah, na'udh islam, islam tep pegawai yang luar jangan ngadidik luar ngadidik awak orang ya islam ku ma sholat tak tak bengek tadi itu ya ku ma ngalau du tak, na'udh iman, pegawai yang hati jangan ngayakinkan ka Allah, ngayakinkan ka rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu ta'udh tak diibarat kenki lamun mobil sama bodi mobil ibarat na'islam islam ibarat mesin mobil ibarat na'iman tak bodi mobil sekalipun bagus lamun tak can dihijikan jeng mesin mobil disebut mobil mua mua disebut mobil disebut nage koko rompong atau cendanya mesin atau sebaliknya iya mesin mobil nubagus enrayen kene tak can dipasang bodi nage kakarak mesin doang disebut mobil mua disebut nage mesin mobil tapi nalika dihijikan bodi mobil dengan mesin mobil dihijikan kalau luar tidak lamari agus kakarak disebut mobil ya orang ya islam jeng iman islam seperti tadi iman seperti tadi nalika dihijikan iman jeng islam maka disebut ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala paham disebut ibadah ka Allah pertanyaan anak etak mobil anu anjar tidak lor tia bisa mabur mua lamun ubu bensin dan gitu betapa tak gitu bisa lempang mua bisa dibawah nanti lamun ubu bensin ibadah orang ya sami bisa datang teka Allah te bisa nyampe teka hadratullah ini tergantung nunggu karena ihsan karena etak ihsan itu ibadah bensin namun ihsan te dibawah kan kutukan khotbah teak gitu kumat dibawah te dalika orang teribadah antak buddallah ka annaka yaroh fa ilam takuntaroh fa innahu yaroh ihsan te lamun orang teribadah kaya-kaya ningali ka Allah subhanahu wa ta'ala buhese amat kaya-kaya ningali oi pagaian para wali akhirnya pikiran kurang orang dayak sholat menang Allah orang kuat sholat menang Allah orang ku mari bisa berbacaan nyebutkan bina bismillah menang Allah bisa ruku bisa sujud biasa kabeh etak menang Allah tadi saat orang itu ibadah nah mudah-mudahan mudah-mudahan kaya-kaya ningali kata Allah subhanahu kaya-kaya itu namanya melungkinkan di akhirat mengalirat Allah talamun tebisa kitu keneh wayahna lamun tebisa orang kaya-kaya ningali kena ka Allah lamun keribadah pa ilam takuntaroh pa ilam huyarok tekadkin yen orang teker ditinggalikan ku Allah subhanahu wa ta'ala nyahok kaya-kaya-kaya di madrasah nyahok tsd nyahok yang kurang kabeh ditinggalikan ku Allah baru-baru luar nah hati lagi nyahok 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 orang kabeh secara ilmu ma boroborok ya borobor santri tapi kula nanya apakah ilmu anungus kurang nyahok yang kurang diperhatikan ku Allah ditinggalikan ku Allah pernahkah kita merasa bahwa orang pernah ditinggalikan ku Allah itu pertanyaan pernahkah orang ngarasa ditinggalikan ku Allah gampang seumur hiruf gampang sepoy gampang seminggu semenit dicabut hijab ku Allah subhanahu wa ta'ala kita merasa dilihat oleh Allah pernah tante itu pertanyaan mantap butuh orang karena isya merupun agama anu katili lamun dibuka hijab ku Allah ngarasa ditinggalikan ku Allah pasti bakal jangbah bakal edannya terjelem ku saking isi isi naka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ngomong kasar laka Allah ayin ying ditita ngarasa ditinggalikan ku gusy tapi ternyata mudah kiyo siun jeng lain lalawara isina luar biasa sehingga kadang-kadang gersolat lain bacaan solat pun dibaca tapi manggilkan jeng rasul manggil Tuhan seh minta kekuatan hayang diberi kekuatan ngarasa ditinggalikan ku Allah subhanahu wa ta'ala ini pertanyaan kita sudah pintar kitab kita sudah baca ratusan kitab kita ajik tapi ternyata sampai detik ini orang tak bisa merasakan kumaha ditinggalikan ku Allah subhanahu wa ta'ala ini butuh rajaban butuh oleh-oleh anuka dua tadi itu ya tak etak orang gitu ngarasa ditinggalikan kumaha nyakho ilmunah ditinggalikan kumaha ngarasa atumualdaekin hati orang lamuntah hati orang kacaran lesang lelah kacaran disikat lelah hatena mualdaekin kumaha caranya nyikat hati ditinggalikan ku Allah ditinggalikan ku Allah ditinggalikan ku dunia kadangkan Tuhan si Abdul Qadil jilan inna jila alkulu bidhikrillah sesungguhnya kesana bersihan hati nyikat hati telain ku rinsa tapi ku zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala lo makan zikirna ke Allah insya Allah etapalagi nyikat hati insya Allah lamun hati orang misli zikiran sudan dibersihkan ku Allah subhanahu nalika dibersihkan wabihi ya zulu anhal hito ketina hati orang bakal dihilangkan tutup tutup kumaha tutup tutup nyaho pemajikan pemere Allah saraki pemere Allah nyatu pemere Allah cager menang Allah tapi poho baik ke Allah bener gitu kesalahan ada orang gitu ya Allah ya Rasulullah orang ngicip kabeh menang Allah tapi ditanya mata hati poho baik ke Allah insya Allah bakal dicabut tutup tutup tadi lo bak orang eling nakah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan wadulmah termasuk pohoek hati iya karena ibadah sangat baik nuk nambahan sholat sunah sangat baik bakal dibutakan golah bakal naik tingkat derajat ibadah orang nambahan seetik seetik dikiran gitu bahkan warroin titik hidang dina hati bakal dilengitkan seetik seetik sekolah seorang nalika masyiat sekali dihiden hati orang masyiat dua kali terus lamun dibuka hati orang kuari masyallah dikir 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 seetik seetik seingga sekolah 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 sesungguhnya untuk mencetak manusia takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala dikir dengan ngalobaken dikir ke Allah subhanahu wa ta'ala sehingga adhikru babu taqwa wa taqwa babul akhirah kama anal hawa babu dunia dikir te pintuna takwa Allah jeng insya Allah takwa pintuna akhirat jadi pernah pribado subhanahu terletik ayah bapak tanita kanata tangga kanabaraya keneh kananak kanak kanak kanita he lobaken solat sunnah cek bapak aku ma jawaban doakan kami memang daek alasana kena pantas salah ngomong doakan tapi cek kula masalah gitu hal yang melobaken meningkatkan ibadah atul lobaken dikir naka Allah subhanahu wa ta'ala al-dikru babu takba bahkan anal insan bidik kriyat takih cek Allah tadi banyak kenalkun menjelas ayat tak para hadir rahim kum Allah jadi intina 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 korek kanan bensin dina ibadah orang kesan dibawa kawal subhanahu wa ta'ala adalah ngalobaken dikir kawal subhanahu wa ta'ala dibezakan kawal ilaihi yasadul kalimut tayyib wal amalu soleh yarfa'uh Allah ngabogaan kalimah tayyibah 6 kalimah tayyibah la ilaha il lallah kalimah tayyibah wal amalu soleh yarfa'uh amal ibadah orang haji orang jakat orang sholat orang sadaqah orang rumah tangga orang etha bakal dibawa ku kalimah la ilaha ilallah menuju Allah subhanahu wa ta'ala mantak singday dikir ibu tiap sholat dikir sepanjang dikir ibu mantas sholat 165 minimal wajib hukum na'ih wajib hukum ku mahaji mantak dibejakin ku imam sadi lupa minta lebat dikir ngomong orang orang kabej dikir mah dengan boga guru yang minta dikir wala wala masing masing sehingga cek boga dikir abdul karim tanah hara jalan mana sah dikir dm adem dikir a kamu asuh hari cebeber hadang selesai candak dikasih kalau makadim dan selesai incun asana teringat atau candak daya ayu naka uyu kaincuna deh candak nah didinya lah bibit nah atau e bibitan KBG lain parek dan e bibitan gitu atau lain lo gaya bibitan tak doang bibit cabai lamun bibit na bibit goreng lain bibit unggul ke parasan sebetik laju nya leh baik atau dikir gitu lamun tembok nggak ngom bibit na bibit goreng sakadai asamu ngadengnya baik kita buka guru ngeran atau siahoknya bisa unggul kita buka guru iya jadi kita doang bibit ngora ngomit ngora ayo nupayah dikir tahlil ola ilaha ilo nupayah pereh di bayi ngorah gitu tapi lamu bibit na bibit bagus bibit handali mantas sholat 125 rekaya nupayah reken teh rekaya sodakohan rekaya selamat tapi dikir bayi mantas sholat ada 125 kali pengenahin la ilaha illallah tiapangeran uhaq wajib disembah angin Allah la ilaha illallah oh ini bisa meraih cagir angin Allah oh ini bisa meraih duit angin Allah oh ini bisa meraih aman angin Allah la ilaha illallah dititah orang itu dititahku Allah dititahku Rasulullah dititahku para ulama dititahku negara ke dirita mana cek Allah ayatnya pul hadihi sabili adu ila bashirot anna wanita banget wanita banget itu ayat membimbing batin ya dikirlah kasar itu ayat lakodkana lakumpi rasulillahi iswatun hasanah itu mah yang nyontohan dohir kita sholat kita ruku kita sejudna dikontohan ku rasul yang dohir mana cekan hadisnya cekanjung rasul ashabi ikan nujum biayihim ikhtadaitum ikhtadaitum candak bibit-bibit dikir diantarana ke para sohabat-sohabat mangga masya Allah cek ulama ngomong kumaha Tuhan saya ngomong gengir mangonna ayyablugogorgon awyadparo bimorodin labi tarikil mutabah pahu wa matrud singsa ajal anu boga sangkaan hasil maksud datang ke Allah hafal Qur'an ibadahnya luar biasa tapi tengah gunakan tawasul temapai para wali temapai para ulama pahu wa matrud bakal ditolak ku Allah na'udzubillahimin yau jaman kuwali roba Qur'an ditalar ibadah rajin tapi terpercayaka para ulama terpercayaka para wali temakai tawasul yang ngarana singhade matrud ditolak ku Allah kumacek Allah di ya ayyuhalladina amanu ittaqullahu wabtagu ilaihil wasilah wajah hidupi sabillah eh jelaman zamanu ariman hafal Qur'an lo bakar sholat lo bakar sholakot tapi awas singhadeh anjin ku lumapai ke para wali jeng para ulama cik Allah temapai ditolak ku cik Allah Alhamdulillah orang berdipagahan ku guru-guru orang ku kiyai-kiyai orang muturkan orang makanan langkah-langkah para awliya para ulama insya Allah luar biasa ya kata dirita ku ulama dirita rosul nita Allah kumat negara ditakut ini tanggara di para pejuang nuka punggur yang merumuskan kemerdekaan orang sabaraha panitiana namun tersalah dalapan jelem malai puluh sekolah bahaya dalapanan yang merumuskan yang merumuskan pasapa negara orang yang di Pancasila dalapanan ngangkris ten hiji maramis mutujum makan baik islam mutujum mawaliyullah gitu kumata ngomongkan Pancasila ya coba ibu-ibu apa tuh Pancasila ke sekolah bahaya ngetes baik hiji naun ibu ketuhanan yang mahat dua hai tiluk opat ngirung ke apa hayang madi jaga gua beli ke polisi Pancasila halam tak apa apa-apa pagi atur abel bantai apa Allah enggak apa etanitah ka orang toriko etanitah dikitanitah satu ketuhanan yang maha esa besok etak kata-kata nama Tuhan kata dasarna ditambahan ayah Tuhan ayah ketuhan ayah bertuhan ada ketuhanan lain makanan Tuhan sahak orang ma Allah subhanahu wa ta'ala enggak segitulah Allah mahu orang mahu ketuhan orang yang menuju Allah kakarak mutboga agama bertuhan orang yang beragama maka di negara orang temen yang menuju beragama kudu beragama kabeh negara orang kristentah kudu negara orang ketuhanan ketuhanan adalah orang manusia umat rasul yang tidak bisa lepas dengan Allah dalam situasi dan kondisi apapun terus katena dikir ka Allah subhanahu wa ta'ala itulah arti ketuhanan yang maha kudu dianggap aneh pikir kudu dianggap aneh segala dititahku pada pejuang kudu rajaun pada pejuang bisa nak merdeka teh karena itu ilmu batin itu atau orang bahela di orang muda hindu kabeh datang salapanan wali songo ke orang roba tina buda hampir 100% jadi islam kula nanya wali songo mau bedil ente wali songo sugan mau tumbak tiditun ente mawanan wali songo mawa la ilaha il lallah dengan itu maka wajar itu pejuang kapung kurna amanatkan pertahankan kemerdekaan istri kemerdekaan pertahankan NKRI dengan Pancasila ketuhanan yang maha lamun kabeh hati nangis lurus ka Allah subhanahu wa ta'ala gitu bogoh ka Allah takhollaku biakhlakilah makai ahlak seperti ahlak Allah be kakarak kata jelas ma'arenda lamung kesenda kakarak bisa kena pasal nuka dua kemanusiaan yang adil dan ber lamun hati nangis ka Allah gampang diatur kemanusiaan yang adil dan beradab iya kakarak bisa kemanusiaan yang adil dan beradab iya ma'arenda ma'arenda gitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat non hikmat ya waliullah lam urang kabeh nge-stian luka itu dihadekin kurang kairi kabe ngaiji kemimpinna para waliullah hikmah gitu hadisnya sangat panjang kakarak kakarak nge-stian luka ketuhanan yang ma'arenda pancasila itu bukti tidak oleh-oleh kakarakat 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 alamin jam 12 eh jam siapa dah setengah 12 berarti ya dahulu ya setengah hari itu sama simpul nakibay lah simpul nakibay lamun anjin nalika kersakaratul maut ayah Diselambet ko inna Rasa haus kersakaratul maut ayah Diselambet ko inna Rasa lapar musela kututumout wo baanu haus lamun dibikin tat Gone Bakal caus kind wingtua calwarna u 학 iman jeng islam ikna yag bulan-bulan minorities mo haram jeng roja jengroja mulia kenta umat ranga mulia kenana hiji bikas roti sholah lo baken sholat sun sunah anuka dua wassodaqoh lo baken sholatqoh alhamdulillah urang dikosodaqoh aina luar biasa nomor katilu wassiyam lo baken puasa sunahnya kamu ya puasa rajab ya boh Masya Allah hadis rasul puasa sampai bulan rajab dilipat gandak dituliskan puasa sarebutah dua poek dua rebu tujuh poek puasa bulan rajab bakal ditutup pintu jahannamu tujuh 8 poek puasa bulan rajab dibukakan sakabih pintu surga luar biasa 15 poek puasa bulan rajab udilna budilat sayiatuhu hasanatin maka kagorengan urang bakal diganti kumang pirang-pirang kebagusan luar biasa ibonus ngaran nabi Allah maka nak rajab itu disebut rojabun mudir kagorengan dia bisa diganti karena kabagusan dengan bulan rajab mah asal deh puasa minimal 15 poek tahtal muliakin puasa muliakin wanadmi masalah pamil aslam muliakin puca orang introveksi diri lembang inget dosa musuh dilakukan kurang dosa-dosa kurang dilakukan hayul pakai tapakun pakai introveksi ura nyerah ka Allah istighfar ka Allah nomor terakhirnya muliakin bulan rajab ku dhikir ka Allah subhanahu wa ta'ala maka pengertian rajab adalah dikemukakan ku Tuan Syekh Abdul Qadir na kitabu gunia naon ngaran rajab teh wakol akharun li annahum yurojibunal malaikah gitu aswati him bitasbih wa tahmidwa ternyata di na bulan rajab iya di tanggal hiji sampai katangkatil puluh rajab malaikat ngulobana urunya jauh kecuali kabih ngabeakun sawarana dikir ka Allah subhanahu wa ta'ala li anna malai kata yurojibuna aswati him bitasbih wa tahmid wa takdis lillah itu luar biasa rajab maka ada orang Alhamdulillahnya tadi teh oleh-oleh dohirna sholat oleh-oleh batinti Rasul lo baken zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah mudah-mudahan ayah manfaatnya itu jeng orang moga-moga barakah rajab iya orang balik tiri sini dihampuran dosa ke Allah subhanahu wa ta'ala dikandalan taufiq hidayah orang terakhir orang nitipkan diri orang ka Allah nitipkan anak nitipkan pemajikan nitipkan tatangga nitipkan muslimin muslimat moga-moga orang sadaya dijaga diraksaku Allah subhanahu wa ta'ala disalamatkan bidunia wal akhirah bilbarakah wal karamah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahimim maliki wa mitini iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syaratal mustaqima syaratal ladhina an'amta alaihim mughairil mabubi alaihim alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh